Intro Lama tidak eksis, komedian Caesar muncul dengan kabar mengejutkan. Sang istri Inde Dari rupanya menderita penyakit yang tergolong langka, psoriasis yaitu penyakit kulit yang dapat mengganggu autoimun atau menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Inde Dari bahkan mengaku sudah menderita penyakit psoriasis ini sejak 8 tahun silam. Iya, tapi alhamdulillah, ya sakit aja kan sakit autoimun ya. Jadi, menyerangin nyerang kulit sama kekebalan tubuh. Tapi masih bisa beraktifitas sih alhamdulillah. Kecuali kalau lagi kumat banget, emang rada lemah. Tapi kalau lagi bisa menjaga dengan baik, ya bisa kemana-mana, bisa ngapa-ngapain gitu. Penyakit dia menyerang kulit, jadi sistem kekebalan tubuh kok itu menyerang diriku sendiri. Jadi gimana ya? Jadi aku mengalami, kalau saya mengalami pengalupasan kulit lebih cepat dibandingkan yang lain gitu. Iya, yang di kaki itu bentuknya, iya kayak gini, kayak bulet-bulet gitu. Lingkaran-lingkaran gitu. Iya, awalnya dia warna hitam dulu, merah. Terus putih keperakan, lama-lama dia kayak ngelupas gitu. Dan itu bulet-bulet-bulet, jadi aku sebadan-badan polkadot. Untuk penyembuhan penyakit ini, Caesar membawa sang istri berobat dengan cara medis dan non-medis berupa terapi Rukia. Agar tetap merasa fit, banyak pantangan yang harus dijelani indah dari. Seperti tidak boleh kelelahan serta menghindari stres. Iya, terapi. Iya, aku terapi sama dokter Ferihana yang di Jogja. Alhamdulillah. Iya, itu bisa jadi treatment sama dia, pakai alat. Terus sama dibacakan ayat-ayat Al-Quran kan sama beliau. Jadi, mengaruh banget itu yang di punggung ini jadi hilang gitu. Rukia, iya, 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 Rukia. Iya, pakai terapi Rukia juga. Karena kalau datang ke klinik itu, beliau sambil di treatment, dia membacakan ayat-ayat Rukia gitu untuk semua pasiennya gitu. Iya, masih aku sebulan sekali ya, kontrol solusinya itu, ya aku harus menjaga apa-apa yang dilarang. Misalnya kayak, aku gak boleh stres, aku gak boleh kecapean, aku gak boleh sedih, aku gak boleh marah. Karena nanti kan reaksi sih, terus gak boleh sakit juga ya, harus jaga kesehatan. Tapi juga gak boleh ada beberapa pantangan makanan. Cuaca ekstrim juga bikin aku kumat gitu. Jadi, pintar-pintar aja, jagat. Menghadapi kondisi sang istri yang tengah sakit, Cesar sebagai suami tampak pengertian. Ia berusaha selalu ceria apapun kondisinya, agar sang istri tetap bahagia. Cesar juga selain membantu mengoleskan obat-obatan ketubuh istrinya, ia juga rajin memetik daun bidara atau diolah guna diminum istrinya sebagai obat. Ya, pemirsa hotshot, kita akan mengambil daun bidara. Nah, ini daun bidara. Ini, banyak. Karena ada durinya, awas. Duri-duri kehidupan. Iya, obat. Rukiah kayak gini, terus mandiin jenazah, seenggaknya. Dipake daun bidara, kia-in pake ini, diminum. Kadang di blender, kadang terus itu dikasih ke air, air panas atau air apa. Selalu minum, pasti bereaksi, insya Allah. Ya, kita kacik. Untuk kesehatan juga bagus, untuk obat diare, untuk kulit, untuk insomnia. Jadi, hasilnya tuh banyak gitu. Termasuk tibu nabawi juga gitu. Jadi, ini daun bidara yang udah ditumbuk. Jadi, aku memang nyetok. Sudah ditumbuk dan sudah dibaca. Pas ditumbuk itu, sambil dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Itu ayat-ayat Rukiah. Dikin aja, sayang. Mari, minumnya. Jolah. Segini ya? Ya, boleh. Segini ya? Diaduk ya? Untuknya kayak gini. Jadi, diminum. Iya. Saya bacain. Bacain. Dilemati. Dilemati. Jadi, doa. Terus di... Yuk. Jadi sesimpel itu sih, sesimpel itu Jadi daun bidaranya ditumbuk, dicampur ke air zam-zam Kalau gak ada air zam-zam ya pakai air putih biasanya juga gak apa-apa Terus dibacain, terus ditiupkan ke airnya gitu Airnya jangan yang panas, karena kan terus melarang meniup pada air yang panas Jadi air-air dingin, air zam-zam kan dingin tuh Jadi ditiupin, terus diminum Selain menderita penyakit psoriasis, kandungan indah dari baru saja mengalami keguguran Rupanya, itu keguguran yang kedua kalinya ia alami Tapi pasangan ini tetap optimis akan dikaruniai anak lagi Nah iya, kemarin sempat hamil, tapi ternyata Allah menakdirkan hal lain jadi keguguran lagi Kecapean, jadi waktu itu lagi hamil muda Lagi hamil muda, terus aku punya banyak kegiatan Terus keluar lagi, aku memang kalau lagi hamil itu harusnya aku bed rest Cuma kemarin aku rade bandel, masih gak ikut kegiatan kemana-mana Anak keempat sebenarnya, jadi udah dua kali keguguran Ya diterima apapun yang Allah berikan itu yang terbaik semua kan Hikmah pasti ada, semua kejadian itu pasti ada hikmahnya Insya Allah, Allah merejeki Insya Allah Allah bikin lagi nanti Eh Allah kasih lagi Minggu depan, besok, entah kapan, hanya Allah yang tahu Kita duain aja supaya orang yang cepat tahu banget udah gitu Kita bantuin, menyebar luaskan aja supaya jangan sampai ada korban gitu aja Sub indo by broth3rmax